Intro Resmi dipindahkan 74 tuarga binaan perempuan siap huni gedung lapas baru Rabu, 5 Desember 2018, lapas kelas 2 Agorontalo bersama Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM resmi melepas 74 warga binaan perempuan. Rencananya, para warga binaan ini akan dipindahkan ke gedung baru lapas perempuan kelas 3 Gorontalo. Pelepasan ini diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Gorontalo, Agus Subanrio. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo yang telah memberikan tanah hibah untuk pembangunan lapas. Kalau kami untuk pembangunan lapas yang besar, anggaranya tidak cukup. Cukupnya hanya untuk LPP. LPP aja itu dicukup-cukupkan. Ya, dicukup-cukupkan. Dan kami lapor kepada Pak Gubernur, Pak. Terima kasih, saya sudah dikasih tanah. Dan nantinya, saya minta izin. Karena itu untuk pemindahan lapas, yang pertama kali kami akan membangun lapas perempuan dulu, Pak. Baru yang kemudian menyusul nanti lapas kota. Dan di sini menjadi rumah tahanan. Nur Afirul Utami sebagai Kepala Lapas Perempuan, dalam sambutannya, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbangunnya gedung lapas perempuan kelas 3 Gorontalo. Di dalam pembangunan lapas ini, amat sangat banyak yang membantu, baik dari ULP, di pisang instrasi, Bokja, P2L, lapas kelas 2A Gorontalo, Kalapas dan Jajaran, seluruhnya berandil, dan sangat-sangat luar biasa dukungan dan support beliau-beliau ini, dalam kaitan terbangunnya, yaitu lapas kelas 3, ketan-teman kelas 3 Gorontalo. Dalam kesempatan ini, Kalapas kelas 2A Gorontalo berkesan agar lapas perempuan kelas 3 Gorontalo bisa menjadi lebih baik lagi. Partisipan untuk LPGA selesai pada hari ini, dan itu banyak yang salahnya. Karena lapas perempuan ini banyak salahnya. Saya harapkan LPGA baru nanti, ketika di sana jangan ada yang salah. Karena kita ketika mengambil kebijakan-kebijakan itu, memang ada hukum-hukum lain yang kita laksanakan dan harus kita laksanakan. Setelah pelepasan 74 warga binaan ini, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM menambahkan, tujuan utama pemisahan antara warga binaan perempuan dan laki-laki selain sudah menjadi Aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemisahan ini di Kicu akan segera terlaksana karena mengingat kapasitas kamar yang dimiliki lapas kelas 2A Gorontalo sudah overload, di mana jumlah kamar sudah tidak seimbang dengan jumlah penuhuni. Juga yang menjadi dorongan kuat segera dilakukan karena di sini sudah over Over, apa? Karena kapasitas, Overload Overload Karena jumlah kamar dengan jumlah hunian sudah tidak seimbang lagi dan tidak baik seorang anak dan perempuan dijadikan satu dengan laki-laki dan yang memicu lagi waktu kejadian Juni 2016 yang saya pikirkan itu hanya nasibnya perempuan kita tidak tahu di dalam gedung boleh hancur tapi kalau kehidupan perempuan kita tidak tahu di udara ini dan ini kita bawa ke Jakarta dan disujuin 2017 kami RDL-PKA kemudian 2018 Alhamdulillah kita bisa membedahkan khusus untuk perempuan Harapan ke depan dengan terlaksananya pemisahan ini pembinaan terhadap warga lapas akan menjadi lebih baik dari Kota Gerontalo Eki Yudistirah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!